Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di persona channel tes dan bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui soal-soal P3K terutama kompetensi teknis dengan formasi guru kimia rekan-rekan bisa mengikuti video kali ini karena di video ini juga kita akan bahas mengenai prosedur atau alur pendaptaran serta soal-soal yang akan teman-teman lalui untuk menjadi CASN atau ASN P3K ini dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe dan jika sudah di subscribe mari kita mulai ke pembahasan dan yang akan kita bahas mengenai matahari tes kompetensi di seleksi P3K tahun 2024 ini kemudian matahari kompetensi P3K guru khususnya ya di tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yakni mencakup kategori soal teknis, manajerial, sosial kultural serta wawancara nah berikut ini saya akan jelaskan terkait P3K kompetensi teknis, sosial kultural serta wawancara berdasarkan permain pan-rbnya ya yang pertama itu yang akan teman-teman dapatkan soalnya mengenai kompetensi teknis jadi kompetensi teknis ini tujuannya itu untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku berkaitan dengan bidang jenis jabatan dalam hal ini guru kimia jadi yang pertama akan teman-teman dapatkan itu soal teknis terkait guru kimia baik itu soalnya soal pengetahuan tentang perkimiaan, kemudian keterampilan, serta sikap yang berkaitan dengan teknis tersebut jadi tidak ada TKD untuk P3K langsung ke SKB atau kompetensi bidang atau kompetensi teknis kemudian ada soal yang kedua yakni subtes mengenai kompetensi manajerial disini tuh seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi seleksi jenis kedua tersebut mengukur beberapa jenis kompetensi sebagai berikut yang pertama mengenai integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan jadi ini materi-materi atau soal yang akan teman-teman kerjakan itu berkaitan dengan ini ya jadi teman-teman pelajari dan untuk latihannya mengenai kompetensi manajerial ini berbeda videonya ya silahkan cek link di bawah ini jika teman-teman belum mengikuti kompetensi manajerial di video ini silahkan diakses karena sedikit panjang untuk kompetensi manajerial dan juga sosial kultural ini juga saya sudah drop di deskripsi dan soalnya itu mengenai keberagaman, suku budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan ini materi-materinya dan soalnya juga serta materi ada di deskripsi jadi berbeda pembahasan kemudian yang keempat wawancara wawancara juga sama itu saya sudah drop di deskripsi ada linknya silahkan akses di sana untuk tryout dan juga materinya selanjutnya kita ke alur pelamar umum jadi ini khusus ke pelamar umum karena yang akan ikuti seleksi ini adalah seleksi pelamar umum nah disini untuk formasi umum itu teman-teman daftar kemudian masuk ke SSC ASN untuk pendaftaran akun serta dokumen-dokumen silahkan diunggah semua kemudian selanjutnya teman-teman jika sudah mendaftar kita pilih formasi nah rekan-rekan bisa cek di BKD masing-masing ya untuk formasinya selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi jadi setelah memilih setelah mendaftar dan memilih formasi teman-teman akan dilakukan seleksi oleh panitia nah jika teman-teman gagal teman-teman bisa merasa dokumen yang sudah saya upload itu sudah sesuai dengan ketentuan teman-teman silahkan sanggah dokumen yang ditolak tersebut nah jika si dokumennya yang sanggah tadi menurut panitia oh iya betul berarti dari pihak panitia yang salah teman-teman akan lulus dan akan pengumuman seleksi administrasi selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi di daerah masing-masing ya jadi tidak keluar kota tapi di daerah masing-masing tempat teman-teman mendaftar untuk lokasinya juga sudah tertera di kartu pendaftaran jadi teman-teman tinggal datang ke lokasi dress code nya hitam putih harus sesuai ya pantu ventopel tidak boleh pakai sabuk aksesoris jam segala macam dan yang akan diteskan seperti yang tadi saya jelaskan mengenai teknis manajerial sosial kultura serta wawancara untuk P3K selanjutnya teman-teman akan mendapatkan hasil disana akan ada pengumuman yang lulus atau PL segala macam ya disana kemudian PL itu passing grade dan lulus ya teman-teman masuk passing grade atau enggak nah jika teman-teman pengen sanggah silahkan sanggah nah kalau misalkan oh oke teman-teman lulus nih nah disini langsung ke pengumuman seleksi kompetensi dan teman-teman lulus guru sesuai dengan formasi dalam hal ini adalah guru kimia nah pelamar seleksi yang pertama itu honorer di sekolah negeri syaratnya ya terdaftar di data pukul pendidikan kurang dari 3 tahun lulusan program pendidikan guru atau lulusan TPG terdaftar di dapodik juga eh kemendik putristek ya kemudian yang ketiga individu di sekolah swasta yang terdaftar di dapodik selanjutnya ini untuk soal-soalnya soal-soal teknis untuk guru kimia itu antara 80-100 soal waktu 120 menit dengan bobot nilainya itu besar ya 60% manajerial sosial kultural soalnya saya juga sudah drop manajerial soalnya 30 sesuai dengan video yang saya buat dan soalnya FR sosial kultural juga serta wawancara juga silahkan cek linknya di deskripsi itu semuanya sudah saya buatkan itu sistemnya try out jadi teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman nah untuk waktunya sendiri manajerial 25 menit sosial kultural 15 menit dan wawancara 10 menit dengan bobot 40% kemudian selanjutnya untuk passing grade-nya ambang batas kategori 1 itu di 290 untuk SMA dan SMK dan ambang batas kategori 3 itu di 240 sampai 240 ya baik SMA maupun SMK selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat pendaftaran SSC ASN dan pertanyaan tadi yang pertama siapa saja yang dapat mengikuti dan mendaftar Saeksi Guru P3K di tahun 2024 ini teman-teman bisa baca sendiri ya ini pertanyaan yang pertama silahkan dipahami kemudian yang kedua siapa yang dimaksud dengan pelamar prioritas disini juga sudah tertera ya teman-teman bisa pelajari selanjutnya siapa saja yang dimaksud dengan pelamar umum disini ya pelamar umum adalah pelamar lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Davodi jadi ini untuk yang umum selanjutnya bagaimana urutan pemenuhan kebutuhan bagi pelamar prioritas 1 ini ya teman-teman juga bisa baca silahkan di pause jika terlalu cepat selanjutnya apa saja penilaian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan 3 ini ya teman-teman bisa di cek ada background check juga kalau misalkan di swasta nanti akan ditelefon oleh pihak panitia ke tempat teman-teman ngajar yang sebelumnya di swasta selanjutnya siapa saja yang akan menjadi tim pendilai untuk seleksi kesesuaian tahun 2024 ini ada kepala sekolah guru senior pengawas sekolah dinas pendidikan kabupaten atau kota dan juga PKPSDM kabupaten atau kota eh maaf dan ini dokumen apa saja yang harus teman-teman siapkan pada saat nanti penaptaran ya selanjutnya kita masuk ke soal kompetensi teknis nah ini saya berikan waktu 20 detik untuk menjawab silahkan dikerjakan ya saya bacakan jika berat atau karbon diberikan nilai 100 SMA dan bukan 12 SMA berat molekul air menjadi A153 B150 C130 D118 E109 jawabannya adalah saat maaf ini 150 ya jawabannya B ini saya salah naruh seperti itu ya ini saya salah naruh jawabannya yakni yang B selanjutnya silahkan dikerjakan saya bacakan harga tetapan laju reaksi bertambah 3 kali lipat jika suhu dinaikkan 200 derajat Celsius berapa reaksi A plus B lebih dari C mempunyai harga laju reaksi A mal silahkan teman-teman baca waktunya sudah habis ini ya jawabannya sisanya coba teman-teman kerjakan sendiri terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk full tryoutnya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, dan sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai ketemu di full tryoutnya ya.